Demon father, angel mother We are Nephilim The only ones that can slay the demon king Good How? Itu belakangnya siapa wey? Spotter Fucking demon collaborators Yoho Halo guys, welcome back with me, gue Vinny Kita hari ini bakal lanjutin main Devil May Cry Ya, setelah kemarin kita meng Eee Ngapain kita kemarin? Setelah kemarin kita mendapatkan Arbiter dan Osiris Dari memorinya Dante di masa lalu Ketika dia mengenang papa dan mamanya Kita sekarang bakal lanjutin lagi disini Dan kita ternyata mengatau Kalau ada yang ngebunuh keluarganya itu Ternyata ada orang botak yang Kayaknya mengendalikan dunia ini Gue gak tau gimana cara ceritanya Kayaknya dia juga termasuk setan ya So ya guys, buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu karena subscribe itu gratis And ya, jangan lupa untuk like video ini Dan share video ini sebanyak-banyak Dengan temen-temen kalian Eee Jangan lupa juga untuk cek playlist di atas ini Yang bakal gue rekomendasiin ke kalian Misalnya kalian gak tertarik sama video ini Atau kalian bisa cek sendiri di deskripsi di bawah Banyak sekali playlist yang udah gue masukin disitu Dan kalian bisa cek sendiri So ya Let's get into the game Kita bakal lanjutin dari yang kemarin Kita bakal langsung Eee Bentar Kita bisa ngaburin sesuatu di shop kayak ya Eee Upgrades Kita bakalan upgrade Apa ya Gue tuh suka banget pake L-series toh Kayak Gara-gara kemain tanpa sengaja Gue nemuin itu ya Apa Eee Apa sih Skill yang itu toh Yang pake apa sih Ini double up nih Double up ini kan bisa dipake buat Apa namanya Ya combo kayak gini Bisa aerial combo terus-terusan Kita tinggal tarik terus itu Gue jadi demen banget tau gak sih Tapi kita naikin shredder sama double up level 2 aja oke Alright then Let's Start Eee Kita bisa beli skins atau perks Apa ini Skinsnya Mungkin kita bisa beli Arbiter juga gak ada Gak ada skin ya yaudahlah Shop Gue mau liat dulu Items Kita bisa beli gold orbs lagi Atau health cross Ini aja ya Gold orbs Langsung kita start mission Mission aja oke Sebenernya yang gue kurang demen dari game ini adalah Kayak satu chapter itu kebanyakan Dan kita kayaknya gak bisa nge-save di tengah-tengah ya Kalau sunday kayak gitu Videonya bakalan lama sih per episode-nya Mungkin gue bakalan cut di tengah-tengah Kalau sunday kelamaan Gue bakalan Gue tuh niatnya Kalau sunday Gue tuh niatnya buat kedepannya Gue bakalan bikin video 20 menit Tiap harinya gitu Mana aja Tell me everything Tell me everything Some things have always been There have always been angels There have always been demons And they've always been at war Oh Nine millennia ago One demon rose through the ranks To take power over the dark hordes The strongest The cruelest Mundus Mundus But Mundus did not rise alone At his right hand was his most trusted lieutenant His blood brother Sparta But Sparta betrayed him He fell in love with an angel Eva Oh Oh Gratis The secret union between angel and demon Was Inconceivable But it happened And with it came new life Twin boys You and I A hybrid of the war And angel and demon Oh jadi si Mandus itu sebuah botak itu ya? Namanya Mandus Berapa yang bisa mengengaruhi king demeckel? Ini adalah Nephilim Dan hybrid angel dan demeckel Jika hybrid mereka masih ada. Kalian dan aku Hmmmmmm... Berarti pantasnya si Mandus ini yang si orang botak itu ngincar banget si Virgil sama Dante ini ya? Karena mereka satu-satunya orang yang bisa ngebunuh demon king Mandus percaya bahwa hanya seorang anak di tua. Tapi ada 2 Nephilim Dan setiap harus diubahkan. Sparta mengkagumkan anaknya. Ini kemampuan untuk Dante. Namun, Yamato, untuk Vergil. Jadi, Mundus membunuh ibu kita, dan memimpin ayah kita? Ya. Kami adalah anak-anak dan demen. Bapak-anak, anak-anak. Kami adalah Nephilim. Yang-yang-yang-yang bisa menghormati kerajaan demen. Bagus. Bagaimana? Spotter. Dia berkumpul. Dia berkumpul di Limbo. Aku akan menemukan kata, dia akan membunuhmu. Berhati-hati. Kenapa kita mulai dikumpul di Limbo ya? Trap dia. Uuuuh, bunuh dia. Sini lu. Wait. Sini lu. Come here. Let's go. Apa ini? Style rank system. The style rank system measures how stylishly you fight. Okay. Current action. Action you perform general style points. Repeating the same action within a short time lifetime reduces value. Oh. Okay. Berarti kita bisa. Okay. Hey. Ya. Naik atas. Let's go up. Boom. Hmm. Sini lu. Come here. Get over here. Dammit. Wow. Stylish combo. Gak dapet ya. Jujur ku demen banget sama hack and stress kaya gini tau kasi. Ini apalagi bobo-bo-bo-chainsaw. Buset deni orang. Ravager. Apa ini? Gimana cara ngelawannya? Gimana cara ngelawannya? Weh. Apaan tuh yang gw hajar? Hai. Angkat lagi, mas bro. Iya. Wah. Yah. Wah. Flawless kill streak. Easy The gateway is ready Gua yakin tidak semudah itu Ferguson Gateway is ready Mana nih Concept art unlocked Critter Tando Bener kan Gak mungkin semudah itu Ferguson Wauw Kalau jatuh mati tuh gaya I'll have to find another way Terus kita mesti lewat mana ini Oh is that Is that the way You know the way Use divinity statue Orang tadi kita udah belanja gak Ngapain di kita disitu Ini apa Ini kenapa kameranya jadi lock Gini ya Gua paling gak demen tau gak sih Main game yang kamera lock ini loh Dapet Oh copper key Alright then Close Dante to open the copper door Nice Kita kayaknya mendapatkan suatu secret ya Harusnya kita gak dapet ya Nice lah Kita lewat mana Coba I'll have to find another way Kita gak bisa lewat sini gak Harusnya sih bisa sih Gak usah andain niat Cuman Ya Yah Astaga Ini kayak ginian muncul lagi Coba Oh iya Astaga Wait Heee Mas bro Alah apa itu Sini lo Get up Heee Mas bro Menghilang lah kalian Hmm Oke Nice Weee Ini main kayak gini Yang tangga Musih cepet Baet Dah Hoit Boom Hoit Mas bro Tembak tembakin aja dulu Sabar sini lo Eh Gak kena Astaga Gue gak hajar apaan dah Ah Hacker Nice Mantep jiwa Come Close Oh Let's go there Itu apa by the way Ini kok ada Warnanya hijau ya Oh Dapat Ijo-Ijo guys Langsung ngeheal dia ternyata Mantap Oke Kita langsung naik situ aja ya Heit Kameranya locked lagi nih Gue gak depen banget Kalau jadi kayak gitu Masih Hai Hiyio Hiyio Wuh Brutal Brutality Udah kayak Mortal Kombat aja ya Terus kita musik mana lagi nih Jalan lagi Mas bro Ini kita bisa Gak bisa lompat sana ya Ci Ini musti ke Musti banget ke Laut situ Eh itu apa disitu Eh Ya gak nyampe dong Yaudah Laut sini aja langsung Ini kita bisa muter kamera Situ gak sih Itu tuh Iya ada pintu disitu guys Gue mau ngambil ke sana Bisa gak sih Alas ya Lewat sonanya gimana Coba Heit Hei Astaga Ayo udahlah Biarkan lah Saat ini gue juga bingung sih Ke sonanya gimana Udah kita lompat sini aja oke Another blue rose Another blue rose Oke Kita ambil ini Apa yang kita dapatkan dari sini Memory lagi Kalau blue rose itu artinya Memory tentang mamanya kah It release you It release you Oh my what Shinderu Balik lagi kesini Gak tau kenapa gue males dulu disini Gak bisa di skip aja apa ya Cutscene nya ini tuh Apa ini You upgrade angel boost Dante propels himself forward While airborne Q plus pace Oh bisa gitu Yaudah berarti bisa ke Oh I see Oh kita gak bisa double jump Berarti kita pake ini Nging Oh begitu Yaudah kita pake ini aja Terus biar cepet jalannya Boost at the apex of your jump For more distance Jump Nging Wah nice Hei hampir jatuh Keep holding Q to extend your boost Oh 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 bisa gitu kah Keren juga Hei Can be changed together Nice Huuu Nyampe gak tuh Oke nyampe Getting the hang of this Ini kalau misalnya main ginian tuh Bener ya Berarti tangan mesti cepet ya Kalau misalnya tangan gak cepet Pasti disitu udah gagal-gagal terus Boost and demon pool can be chained together Hampir salah Hei Hiya Hancur lah Kamu batu Oke Oh langsung hancur What are you hiding in the air Emang dia nyembunyi sesuatu kah Dante Bayangan mamanya tuh Entah kenapa Kawasan daya gue liat makin Buka Kebulkan Tidak Fask Jadi si Dante ini karena bukan manusia yang gak bisa kenamin ingitis kah Bah Kemenin namanya bah Sekarang pathos ya Pabili Flying wrats Sini kamu hit let's go woi kenapa aku melaksini woi hampir kena get over here my friend astaga sini lo yes ga kena coba boom hai hiya get over here boom woi dia kenapa ga bisa ngilang sih tuh astaga gua udah ngefit loh padahal loh masih aja kena coba gimana ceritanya sih astaga ini kesini lo wuuh hampir kena wuuh hampir kena wuuh tidak kena mas bro wuuh hampir kena wuuh hampir kena wuuh hampir kena wuuh hampir kena mas bro sini lo what 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 oh i see ini gimana caranya coba hajar gak gua ngha... gua naik kesitu ya gimana ceritanya gitu loh bisa kah wait what oh ada.. ada healing disini ya ambilya ini kalau gitu sekarang gua musi kemana yaudah lah kita langsung ke cerita utamanya ya kayaknya kita belum bisa kesono juga gua gak tau gimana ceritanya gitu Bisa ada pintu disitu tuh gimana ceritanya Coba Naiknya bahkan gimana pun gue gak tau itu loh Really? Ya kita belum bisa naik disitu guys Itu bener-bener pointless Huu ya go Mas bro Entah kenapa gue merasakan kayaknya tidak semudah itu Ferguson Kan bener kan? Apa nih? Apakah kita akan kembali ke dunia nyata atau ke Limbo lagi nih? Udah misi ini udah keluar kah? Oh ada storynya dulu Silversax Tower The world's most powerful investment bank And who runs it? CEO Kyle Ryder A human vessel The physical manifestation of Mundus The demon king Through debt He controls everything To Mundus the world is a factory farm for human souls And he likes to keep his animals monitored And docile The monitoring is done by The Raptor News Corporation A global network of CCTV cameras Satellites and spies The way he keeps us docile is a little more insidious What is it? It's in your hand Planet Earth's most popular soft drink Virility The demon's spiked It's okay Demon dying It has no effect on us Only humans It has no effect on us Oh Okay So what's the plan? That's the hell gate A conduit from which Mundus draws his power While he's connected to the hell gate He's a mortal But we get him away from the hell gate And our swords will do the rest So how do we do that? We get his attention Mundus is petty He's impulsive If we hit him where it hurts Let his anger rule him I believe we can draw him out Okay So To kill Mundus We need to drag him away from the hell gate We do that By pissing him off Roughly speaking Yes And we piss him off By taking out the Raptor News Network And Virility That's it Which one do you want to do first? Mission complete Alright then Yeah guys Yeah Video ini sampai sini dulu Jadi cerita yang sejauh ini adalah kita Kita tuh tadi masih menyari-nyari skill ya ternyata ya Masih kita tuh masuk ke dunia Dunia apa Dimana Dunia limbo Dunia limbo lagi Pada saat kita lagi Jalan-jalan bareng sama si Virgil Yang ternyata merupakan saudara kembaranya kita Si Virgil ini lagi nyeritain Kalau sang daya masa lalunya kita adalah Masa lalu yang kita merupakan Kita ini Kita nih anak-anaknya dari Angel dan Demon Angel dan Demon Kita menjadi Kita dilahirkan menjadi Neville Terus ternyata Neville itu satu-satunya yang bisa ngebunuh Demon King Demon King yang disini dimaksud adalah Mondus Yaitu orang botak yang ada di video pertama kemarin itu ya So ya guys Kelanjutannya bakalan gue lanjutin lagi besok Karena kita juga masih belum punya cerita yang banyak So ya Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa juga untuk cek video di bawah Ataupun ya Karts-karts yang gue munculkan Itu rekomendasi gue untuk kalian So ya Thank you for watching Happy Gaming And bye bye